Intro Kita meralih ke informasi lainnya Jika pemirsa ingin berkurban namun uangnya dirasa masih kurang Kini Yayasan Dua Patersenyum membuka program Sedekah Kurban Yang hasilnya akan dibagikan kepada para anak panti asuhan Menikmati daging sapi memang menjadi hal yang dinantikan setiap tahunnya Bagi masyarakat yang kurang mampu saat Idul Adha tiba Begitu pula bagi para anak yang berada di panti asuhan Untuk itu Yayasan Dua Patersenyum membuka gerakan Sedekah Kurban Bagi masyarakat di Idul Adha 1441 Hijriyah ini Sedekah Kurban ini masyarakat bisa memberikan donasi sukarelanya Untuk dibelikan hewan kurban yaitu sapi Yang nantinya akan dibagikan kepada 29 panti asuhan di kota ini Yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Banjarmasin Jika setiap panti diberikan 10 kg daging Maka diperlukan 3 ekor sapi Agar semuanya kebagian daging di momentum Idul Adha Apalagi saat ini hasil donasi di panti asuhan Sangat menurun drastis akibat pandemi COVID-19 Setelah saya datang langsung ke beberapa apatria asuhan Ternyata mereka juga tahun ini agak sedikit menurun Hasil donasinya juga turun Dan kemudian yang diponsumsi anak-anak juga tidak sebut di daging lagi Nah, waktu ini saya ingin mengajak kepada Anda Yang punya dana kelebihan, dana lebih Tetapi Anda mungkin sudah berkorban Tapi bolehlah dikit Atau Anda yang tidak bisa berkorban tapi punya dana dikit Jadi kita ingin mengajak ada gerakan nilfipun Kita belikan satu ekor sapi Dan sapinya ini daging-dagingnya akan kita bagikan kepada paki miskin Nah, bagi Anda yang punya ada uang 50 ribu, 100 ribu, atau 200 ribu, atau 500 ribu, satu-satu juta Anda boleh transfer ke dua apatria senyum Nanti akan kita belikan satu ekor sapi, atau dua ekor sapi Maksimal tiga ekor sapi, dan kita bagikan Kalau tiga ekor sapi, maka setiap panjang akan mendapatkan 10 kg daging hewan korban Jadi mereka juga merasakan kelimatan daging korban Namun, jika target tiga ekor sapi tidak terpenuhi Semua panti dipastikan akan mendapat daging Namun hanya jumlahnya yang dikurangi Eko Anggoro, Banjara TV